mutin itu mutin kalau tanya lucu-lucu aku kalau nanti kemanian itu kemanian akhirnya aku ngerti tidak kemanian langsung tak sebelah menaik terusan aku sah ribet aku tak jawab tapi itu pasti tidak urib karena itu ada perdebatan antara mazhab malik dan mazhab shafi ini orang imam shafi itu agak ketat hewan yang punya kehidupan sudah mutor riba misalnya ayam jago contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram yang ciliwa fakir itu ya fakirnya orang indonesia itu pecundang kalau ayam kecil tidak ditanyakan mati kalau jago jago ditabrak terkejit-kejit andaikan tidak disembleh pun mesti mati itu cara mazhab shafi itu haram karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian tapi memang karena kecelakaan tadi ini cara mazhab memalik enggak andaikan tidak disembleh matinya kan 2 menit lagi andaikan tidak disembleh berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan ya sudah halal nah akhirnya ya saya bilang ya sudah kita semuanya mati jadi cara debat cara mazhab shafi itu tidak itu sudah kehidupan yang normal yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal jadi agak ketat sehingga dalam contoh kemanian kalau dalam bahasa jawa nyembleh agak sempurna terus peso nya jatuh atau apa itu kalau pakai mazhab shafi agak kesulitan jadi kalau mazhab malik asal diselesaikan cara fawron dan juga sebagian mazhab shafi itu halal nah orang mesti tanya gitu terus saya tabrak ya mazhab shafi kalau tidak mencari cilirah makanya termasuk kritiknya tapi ini matahal nyambah kamu boleh ikut boleh tidak karena ini urusan tidak penting dia mengatakan lucu kalau tidak mencari haram kalau tidak mencari haram tapi kalau tidak mencari haram kalau tidak mencari haram tidak mencari tidak mencari haram padahal alasannya coba kenapa yuyu haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepideng seperti itu tidak tapi kepideng kalau haram kan emang karena besar kan kalau yuyu silahkan haramkan gitu artinya apa seperti kita ini agak-agak pecundang agak-agak pertimbangan iya ini muncul kan coba alasannya yuyu haram kenapa ampibi kan hidup dua alam pertanyaannya kepideng seperti itu tidak iya kenapa kalau orang tanya yuyu haram bakhala lerat-lerat jawab haram tapi kalau kepideng mulai hilaf iya 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 saya juga sering melihat tonggo-tonggo ayam cuwili sama ini ketabrak truk tidak ada yang tahu iya tapi saya pernah jalan-jalan di naruhan sini ada jago ketabrak dia langsung marah ini pas saya naik motor gus gus ini kalah lupakan kalau langsung kulau sebelah lupakan 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 aduh iya ini beratnya ya akhirnya setelah itu matiha imam syafi'i tidak punten umat kulau itu umat kulau itu rahasia iya iya kan akhirnya pakai magamnya imam malik tadi kita fatihah imam syafi'i ini buat niat melawan jenengan tapi mengobati tiang iman mengobati itu besar itu jadi ini kan ceritanya itu yang relax saja yang menyenangkan karena agama ini harus menyenangkan rodi itu senang banget ridul itu puas nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan ya mahram ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh